Ya, sementara itu pemirsa anggota DPR, Petahana Abdul Wahab Dali Munte yang kembali menduduki kursi DPR menjadi anggota DPR tertua periode 2019 hingga 2024. Tahun ini politisi senior Partai Demokrat telah menginjak usia 80 tahun. Usia nyatanya tak menjadi hambatan untuk terus menyuarakan aspirasi rakyat. Barangkali gambaran itulah yang tercermin dari sosok Abdul Wahab Dali Munte. Di usia senjanya, Abdul Wahab masih begitu semangat mengembal tugas sebagai anggota DPR RI. Tahun ini Abdul Wahab telah menginjak usia 80 tahun dan menjadi anggota DPR tertua untuk periode 2019-2024. Terus terang, saya kalau tidak ada pekerjaan saya, saya bisa jadi linglung, jadi pikun. Kedua, untuk menunjukkan kepada katakan alim-alimi dan bawahan kita ini supaya ya baik-baiklah kita. Tapi jangan, saya yang bilang, tengok Pak Wahab, apa jabatan yang pegangnya pernah, nggak pernah diperiksa KPK. Sudah begitu jadi bupati, wakil bupati, jadi gubernur, jadi wakil gubernur, jadi sekda, jadi ketua DPR, jadi ini pun dia nggak pernah diperiksa. Kedatanya demikian, Abdul Wahab sebetulnya bukan nama baru di parlemen. Politikus senior dari Partai Demokrat ini telah berkiprah puluhan tahun di dunia politik. Sepak terjang perjalanan karir Abdul Wahab dimulai selepas menyelesaikan bangku kuliah pada 1966. Ia menitik karirnya sebagai berokrat di perusahaan daerah perkebunan Lundut sebagai sekretaris pada 1968. Karirnya sebagai teknokrat kemudian perlahan menanjak, mulai dari sekretaris daerah keupatan Labuan Batu hingga akhirnya menjadi bupati Tapanuli Utara pada tahun 1985. Ia juga pernah menjadi wakil gubernur Sumatera Utara periode 1998 hingga 2003 dan menjadi ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2004 hingga 2009. Pada tahun 2014, Abdul Wahab berhasil menembus Senayan menggantikan ruhu Sitompul. Pada pemilu 2019 ini, Abdul Wahab berkompetisi di Dapil Sumatera Utara I dengan mendulang lebih dari 35.000 suara.